Intro Apakah kita sendirian di dalam malam semesta ini? Apakah ada kehidupan alien cerdas di luar sana selain di bumi? Pertanyaan ini sudah ada di dalam benak manusia sejak zaman dahulu. Namun hingga sekarang kita belum memiliki jawaban yang pasti. Meskipun perkembangan teknologi manusia sudah berkembang sangat pesat, sampai saat ini kita belum pernah menerima pesan sinyal radio dari kehidupan lain di luar bumi. Institut SETI atau kepanjangannya Search for Extraterrestrial Intelligence merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk mencari kehidupan alien cerdas di luar bumi. Para ilmuwan yang ada di SETI sudah melakukan kegiatan mereka mencari kehidupan lain di luar bumi sejak 1984. Cara yang digunakan oleh SETI untuk mencari kehidupan lain di luar bumi adalah dengan cara mendengarkan sinyal radio yang ada di langit full time 24 jam setiap hari. Harapannya dari sini siapa tahu ada pesan gelombang radio yang dikirim oleh alien di luar sana. Soalnya gelombang radio itu berbeda dengan internet. Kalau internet kan kita bisa sewaktu-waktu mendownload informasi kapan saja kita mau. Kalau pesan gelombang radio, yang sudah terlewatkan tidak akan kita bisa dengarkan lagi. Jadi bisa saja di masa lalu ada gelombang radio yang sudah terlewatkan pada saat peradaban manusia belum memiliki instrumen radio. Pada tahun 1977, teleskop radio yang ada di Universitas Ohio, Amerika menerima sinyal radio aneh dari arah konstelasi Sagittarius. Sinyal radio ini berlangsung kurang lebih 72 detik. Astronom yang bernama Jerry Rehman yang mengamati sinyal ini, sangat terkejut sampai membuat coretan pada sampel datanya dengan kata WOW. Sinyal ini kemudian dikenal dengan sinyal WOW sampai sekarang. Banyak perdebatan mengenai asal-muasal sinyal WOW ini. Ada yang mengatakan sinyal ini berasal dari bintang neutron yang kebetulan memancarkan intensitas gelombang radio. Ada juga yang skeptis dan mengatakan sinyal radio ini kemungkinan berasal dari bumi yang kemudian menabrak debris di luar angkasa, sehingga sinyalnya dibantulkan kembali. Namun kalau menurut saya, tidak menutup kemungkinan jika sinyal WOW ini merupakan sinyal radio buatan dari peradaban alien di luar sana. Toh hingga saat ini tidak ada gelombang radio alami yang memiliki intensitas yang sama dengan sinyal WOW ini. Jadi besar kemungkinannya jika sinyal WOW ini merupakan sinyal buatan dari instrumen peradaban maju alien di luar sana. Terlepas dari sinyal WOW ini, sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan adanya kehidupan cerdas lain di dalam semesta? Pada tahun 1950, fisikawan Amerika yang bernama Enrico Fermi sedang mengobrol sambil makan siang di kantin bersama rekan-rekannya. Mereka membahas tentang penampakan UFO yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Lalu membahas tentang perjalanan di atas kecepatan cahaya lah, dan obrolan omong kosong lainnya. Sampai akhirnya Enrico Fermi keceplosan dan berkomen, Where is everybody? Dimana semua orang? Pertanyaan Fermi ini akhirnya melahirkan kontradiksi yang disebut Fermi Paradox. Seperti yang kita ketahui saat ini, alam semesta ini sangat luas dan diperkirakan sudah ada sejak 14 miliar tahun lalu. Dari data teleskop luar angkasa Kepler sepanjang masa aktifnya, sudah didapatkan adanya 2.500 exoplanet. Banyak dari exoplanet ini memiliki kondisi yang ramah untuk kehidupan. Teleskop luar angkasa James Webb yang baru saja diluncurkan juga sudah bisa mendeteksi exoplanet secara langsung. Seharusnya, dalam galaksi kita saja, besar kemungkinan banyak peradaban maju yang sudah berkembang. Namun, kita kembalikan lagi ke pertanyaan Fermi tadi, Dimana semua orang? Kenapa tidak ada alien yang sudah mengunjungi kita? Kenapa hingga saat ini tidak ada kontak langsung? Jika probabilitas adanya peradaban alien cukup tinggi, Halo, kenapa kita masih sendirian? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa keberadaan peradaban maju di alam semesta sangatlah langka, dan umurnya pun tidak terlalu panjang. Sehingga tidak cukup waktu bagi dua peradaban yang berbeda untuk bisa kontak satu sama lain. Selain terpisah oleh jarak yang sangat jauh, bisa ratusan hingga ribuan tahun cahaya, ada kemungkinan kita juga terpisah oleh waktu. Peradaban-peradaban maju yang sudah ada sebelum kita, jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu, yang sudah punah, akan sangat sulit bagi kita untuk mendeteksi bekas-bekas jejak dari peradaban seperti ini. Terima kasih telah menonton!